Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kali ini Ada datang rekan saya Serka Aidil Hendrawan Atau Hendra Jadi kebetulan beliau ingin melihat langsung ini peliharaan saya Ini namanya si Raga Baru Dua hari disini guys Ini sekitar Berapa meter nih Ini ukurannya kurang lebih 2 meter setengah Jadi jenis kelaminnya Betina Jadi kebetulan Tadi malam kita simpan di kandang itu Waktu beratnya Sekitar berapa nih Beratnya kurang lebih sekitar 25 kilo Karena kemarin Waktu pas evakuasi Badan saya kalah besar Jadi saya minta Tolong dengan kawan satu lagi kemarin Tapi ini belum sempat memakan Satu apa namanya nih Peliharaan ayam apa Ini pak ya Belum Memang sempat Memang jangan Siang Memang perilaku piton ini Semua jenis Memang kayak gini Piton itu memang kayak gini Perlakunya itu Diam 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 Tapi dia Langsung melilit Ini karena masih baru Jadi masih beringas Jadi setelah nanti kita Mandiin Ini akan saya urus Selama 5 hari Setelah itu akan Kita lepaskan ke habitatnya Supaya dia lebih aman Lebih nyaman Dan masyarakat juga Lebih aman Ini jenis piton Sering dijumpai Oleh masyarakat Umumnya di Aceh Kalau di Aceh masih banyak Piton sejenis ini Piton sejenis ini masih banyak Ditemukan di Aceh Kalau piton jenis Sanca Bodo Sanca Timur Atau Ada satu lagi Lupa saya namanya Itu masih dilindungi Ini memang tidak dilindungi Tapi ini masih dilarang Untuk dipelihara Jadi ini jenis apa ini Terima Ini piton Sanca Kembang Sanca Kembang Bahasa Latina Sanca Kembang Habis ini berarti kita lepaskan Ke habitatnya Habitatnya Jenis kelaminnya Betina Jadi ini salah satu Jenis ular Yang terbesar di dunia Selain Anaconda Kalau Anaconda itu Paling besar Dia sekitar 15 meter Ini paling besar Sekitar 12 meter Atau 10 meter Jadi memang gini Sifat Perlakunya Dia masuk ke kolong-kolong Kalau kita lalai Dia bisa Diam-diam langsung Minit Gimana perasaan Pak Indra Ini terus terang Saya baru sekali Menegang ular Ton Agak takut Sebenarnya Saya Beranikan diri Pegang Dan ingin tahu Berlaku ular Ular ini Kalau sudah kita pegang Tidak menakutkan Seperti yang Kita bayangkan Ya Sudah agak sedikit Peringas Teman-teman Memang ini Makan belum Mandi belum Mereka Dari kasih makan Tapi tidak mau makan Ini tidak berbisa Tidak berbisa Tapi kalau Digigit Bisa fatal Cara dia begini Cara membunuh Mangsanya begini Dia langsung ke perut Jadi kalau dapat-dapat Di hutan Nanti jumpa ular Semacam ini Tidak usah takut Masih dia Tidak merasa terancam Tidak usah diapa-apain Yang namanya Sama-sama mahluk Sama-sama lindungi Oke teman-teman Itu saja Terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Bapak ini juga punya channel Apa nama channelnya Hendra Farm Aceh Hendra Farm Aceh Ya banyak produk-produk Ayam disitu Oke terima kasih Bagi Anda yang Masih terus mengikuti Perkembangan channel saya Dan terima kasih Bagi Anda yang Masih terus setia Menonton video-video Terbaru dari saya Oke terima kasih Tidak Tidak